Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77 di Istana Merdeka secara virtual. Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Jambi Al-Haris juga memberikan penghargaan kepada veteran di Provinsi Jambi atas jasa dan dedikasinya terhadap negara dan Provinsi Jambi. Rabu 17 Agustus 2022, Gubernur Jambi Al-Haris ikut serta dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka secara virtual di ruang pola kantor Gubernur Jambi bersama 10 veteran Provinsi Jambi. Peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2022 di Istana Merdeka pada hari ini dilakukan secara virtual, diawali dengan 17 tembakan meriam selama 1 menit. Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPD RI, Lana Yala, Mata Liti dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Gubernur Jambi Al-Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, beserta 10 veteran Provinsi Jambi, mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dengan khidmat, mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris juga memberikan penghargaan kepada veteran di Provinsi Jambi atas jasa dan dedikasinya terhadap negara dan Provinsi Jambi, berupa uang senilai 150 juta rupiah yang diterima oleh Ketua Legion Veteran Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa santunan tali asih yang diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada Legion Veteran Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris Dan juga dengan penghargaan agama mereka yang hidup ini merasa bahwa pemerintah itu ada untuk mereka. Tentuannya ada tiga macam. Pertama kali kita cakapkan terima kasih ya kepada penelitian kita, khususnya Provinsi Jambi. Gubernur. Jadi kita cakapkan ada tiga macam. Yang pertama adalah itu merupakan penghargaan pada kita. Yang kedua adalah sembako. Yang ketiga adalah dana kibah. Dana kibah dikasih tahun ini sebanyak 50 juta untuk veteran. Untuk veteran kepada mereka sekitar daerah. Rian Cancan, Tari Rika, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!